Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 38 Ayah, bagaimanapun juga, aku tidak merlah kalau Hong Ji menjadi murid orang shikam itu. Kalau ayah tidak mau pergi mengambilnya, biarlah aku sendiri yang akan pergi ke sana untuk mengajaknya pulang. Pekin berkata, wanita ini wajahnya pucat sekali dan matanya merah oleh karena banyak menangis. Ia menghadap ayahnya di gua-gua pertatpaannya. Dia pula lah yang kemarin dulu mendahului suaminya, menghadap ayahnya dan melaporkan tentang tindakan suaminya yang amat tidak disetujuinya itu. Ayahnya dan pamannya terpengaruh sehingga begitu Hang Bu dan Bieng muncul, kedua orang tua ini sudah menghadapinya dengan hati dicekam kemarahan. Dan kini, setelah Hang Bu pergi bersama Bieng, Pekin menghadap ayahnya lagi dan merengek, minta agar ayahnya suka pergi mengambil Sim Ho dari tangan keluarga Kam yang dibencinya. Baiklah, memang aku sendiri pun berpikir bahwa Sim Ho harus diajak pulang. Kami ingin menggembelengnya dan kelaknya akan menjadi seorang yang lebih lihai daripada ayahnya. Dialah kelak yang akan membersihkan nama keluarga kita, jawab kakek itu dengan suara mengandung kekerasan dan ketegasan. Panggil pamanmu Cuk Kang Bu ke sini. Ketika Cuk Kang Bu datang menghadap kedua orang kakaknya, Cuk Han Bu berkata bahwa dia dan Cuk Sang Bu hendak pergi menyusul Sim Ho dan mengajak pulang anak itu, dan dia memesan agar Cuk Kang Bu menjaga lembah baik-baik. Akan tetapi, to aku, bukankah Hou Ji telah diserahkan kepada Kam Hang dan yang menyerahkannya adalah ayahnya sendiri Cuk Kang Bu membantah. Saudara termuda keluarga Cuk ini maklum bahwa kepergian kakaknya itu berarti hanya akan memperdalam permusuhannya dengan keluarga Kam saja. Akan tetapi, aku adalah ibu kandungnya, paman. Aku berhak memintanya kembali dan dalam hal ini aku diwakili ayah. Sebagai kakeknya, ayah berhak mewakili aku untuk minta kembali Hou Ji Pekin berseru dengan nada suara penuh kemarahan. Ia pun tahu bahwa watak paman ketiga ini lain, dan dalam banyak hal, Cuk Kang Bu condong kepada suaminya. Cuk Kang Bu menggerakkan kedua pundaknya. Terserah kepadamu. Sebagai ibunya tentu saja engkau berhak mengaturnya. Akan tetapi kalau yang menyerahkan ayahnya, dan yang meminta ibunya, hal itu sama saja dengan membuka borok di muka umum, membuat orang mengerti bahwa ada ketidakcocokan antara suami istri, kata Cuk Kang Bu. Sudahlah, Sam Teh. Kami sendiri tidak mempersoalkan itu, yang kami ingat hanyalah bahwa kalau kita menyerahkan Hou Ji kepada keluarga Kam, sama saja artinya bahwa kita telah merasa jari dan merasa tidak mampu menandinginya. Penyerahan Hou Ji sama saja dengan tanda takluk. Karena itulah maka aku dan Cite akan pergi ke sana untuk memintanya kembali. Cuk Kang Bu tidak dapat membantah, hanya merasa prihatin sekali ketika kedua orang kakaknya berangkat meninggalkan lembah Naga Siluman untuk pergi menyusul Simhou dan mengajak anak itu kembali ke lembah. Dia dapat menduga bahwa tentu akan terjadi ketegangan di sana. Dia hanya mengharapkan saja agar kedua orang kakaknya yang sudah belasan tahun bertapa dan berlatih siulian itu sekarang sudah memiliki cukup kesabaran untuk menjauhkan pertikaian baru. Dua orang tokoh lembah Naga Siluman itu melakukan perjalanan secepatnya. Mereka memiliki cukup bekal untuk membeli kuda yang baik dan melakukan perjalanan dengan membalapkan kuda mereka, ditukar di setiap tempat setelah kuda mereka kelelahan. Karena mereka hanya merupakan dua orang laki-laki setengah tua berpakaian pendeta, maka tidak ada gangguan di perjalanan dan akhirnya, pada suatu siang, tibalah mereka di puncak bukit nelayan, di sebelah selatan kota Pauting. Mereka langsung mendaki bukit itu dengan jalan kaki, meninggalkan kuda mereka di dusun sebelah bawah dan ketika mereka tiba di gedung tua tempat tinggal keluarga Kam, Kebetulan sekali saat itu Kam Hang dan istrinya sedang melihat murid mereka berlatih silat yang baru pada taraf gerakan dan geseran kaki membentuk dan merubah kuda-kuda yang dipergunakan dalam Kim Siao Kiam Sud. Melihat munculnya dua orang laki-laki setengah tua berpakaian pertapa, Kam Hang dan istrinya memandang penuh curiga, teringat akan malapetaka yang baru saja menimpa keluarganya. Tentu saja mereka merasa curiga karena mereka tidak mengenal siapa adanya dua orang ini yang melihat sinar mat mereka tentu sedang berada dalam keadaan marah. Kong Kong Sim Ho menghentikan latihannya, lari menghampiri dan berlutut di depan seorang di antara dua kakek itu dan seketika teringatlah Kam Hang dan Chi Sian siapa adanya dua orang kakek itu. Kiranya dua orang tokoh lembah naga siluman yang dahulu disebut lembah suling emas. Aih, kiranya Jiwi Lo Chiampu Kim Kong Sian Chu Han Bu dan Bu Eng Sian Chu Seng Bu yang datang berkunjung kata Kam Hang sambil menjura dengan hormat, diturut oleh istrinya. Dua orang pertapa itu membalas penghormatan Kam Hang dengan sikap kaku, hanya mengangkat dan merangkap kedua tangan di depan dada sebentar saja, kemudian Chu Han Bu berkata dengan lantang. Kam Si Chu, kami datang untuk menjemput cucu kami Sim Ho dan mengajaknya pulang. Suami istri itu saling pandang dan bersikap waspada. Dari sikap dan nada suara kakek itu saja mereka berdua maklum bahwa dua orang itu datang bukan membawa ikhtikat baik, melainkan didorong oleh hawa permusuhan yang panas. Lo Chiampu Al, Sim Ho adalah murid saya dan dia datang dibawa oleh ayahnya sendiri. Kam Hang kini Chu Han Bu tidak lagi berpura-pura sopan melainkan menurutkan kata hatinya yang panas. Mana mungkin ada keganjilan seperti ini? Mana mungkin keturunan keluarga Chu berguru kepada orang Sikam? Apakah kau kira kami sudah takluk dan tunduk kepadamu, sudah menganggap kepandaianmu paling hebat di dunia sehingga cucu kami harus menjadi muridmu? Ucapan itu sudah bernada menyerang. Kam Hang masih tenang saja, akan tetapi Bu Chi Sian yang memang memiliki watak keras, melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke arah muka tamunya. Orang Siku, dengarkan baik-baik. Bukan kami yang membujuk Sim Hang Bu datang ke sini. Dia datang sendiri bersama putranya dan mengajukan pinangan kepada putri kami. Dan adanya putranya di sini adalah atas persetujuan kedua pihak untuk saling menurunkan ilmu kepada anak kita masing-masing. Kalau kalian datang mencari perkara dan mengajak berkelahi, bilang saja terus terang, jangan memakai kata-kata yang memutar. Eh, siapa takut kepadamu? Juseng Bu juga membentak dan meloncat ke depan. Dia dan Nyonya rumah sudah saling berhadapan, seperti dua ekor ayam yang berlagak hendak saling terjang. Namun Kam Hang maju memegang lengan istrinya dan dengan lembut menariknya mundur, sedangkan Cuhan Bu juga menyentuh lengan adiknya agar adiknya bersabar. Kami bukan datang untuk mengajak berkelahi walaupun kami tidak pernah akan mundur apabila ditantang. Kami adalah kakek Sim Ho, dan kami datang mewakili ibu kandung anak itu untuk mengajaknya pulang. Hanya itu saja keperluan kami dan terserah bagaimana kalian menyambut dan menanggapinya. Cisian hendak menerjang dengan kata-kata lagi, akan tetapi suaminya menyentuh tangannya dan Kam Hang mendahuluinya. Maaf Ciu Lociampuwa. Sebagai cuan rumah, tentu saja kami menyambut kunjungan Ciu Lociampuwa sebagai tamu dengan hormat dan senang hati. Mari, silakan Ciuwi duduk di sebelah dalam dan kita bicara dengan leluasa. Tidak perlu, terima kasih. Cukup di sini saja, karena keperluan kami hanya menjemput cucu kami, jawab Cuhan Bu yang masih bersikap kaku. Kam Hang tersenyum dan menarik napas panjang. Sesuka Lociampuwa kalau begitu. Harap Ciuwi suka mendengarkan dengan baik-baik. Di dalam urusan Sim Ho menjadi murid saya ini tidak terdapat sesuatu yang buruk dan tercelah. Hem, bagi kami tetap saja buruk kalau ada seorang keturunan keluarga Ciu berguru kepada orang Cikam Cusengmu memotong. Kam Hang tetap tersenyum. Agaknya Jiwi lupa bahwa Sim Ho bukanlah secu melainkan si Sim, jadi yang berhak menentukan tentang keadaan dirinya adalah ayah kandungnya, Sim Hang Bu yang menjadi sahabat baik kami. Sim Ho dibawa ke sini oleh ayahnya, dia diserahkan oleh ayahnya sendiri kepada kami sebagai penukar anak kami yang dibawa Sim Hang Bu untuk dididik. Jadi jelasnya, engkau tidak mau menyerahkan Sim Ho kepada kami yang menjadi kakeknya? Begitukah Ciu Hang Bu bertanya, nadanya menantang. Ada tiga kel untuk mengajak Sim Ho pergi dan kalau satu di antara tiga kel itu terpenuhi, dengan senang hati kami akan melepas Sim Ho pergi. Pertama, karena yang menyerahkan dia kepada kami adalah Sim Hang Bu, maka biarlah Sim Hang Bu sendiri yang datang menjemput dan memintanya kembali. Kedua, karena anak ini berada di sini sebagai penukar anak kami, maka kalau anak kami dikembalikan, boleh saja kedua anak itu ditukar kembali. Ketiga, kalau memang Sim Ho yang menghendaki sendiri pergi dari sini, tentu kami pun tidak akan mau menahan atau memaksanya. Nah, kami harap saja Jiwi Lociampu dapat berpikiran luas dan bertindak bijaksana sesuai dengan nama besar Jiwi, dan tidak hanya menuruti nafsu kemarahan sehingga kelak dapat ditertawakan orang gagah sedunia. Cuhan Bu dan adiknya adalah orang-orang gagah dan tentu saja mereka dapat menerima ucapan itu dan dapat melihat bahwa Kam Hang sudah bersikap jujur dan adil. Kalau mereka tidak dapat menerima, berarti merekalah yang bocengli, tidak mengenal aturan, dan mereka akan berada di pihak salah kalau sampai terjadi bentrokan antara mereka. Akan tetapi, Kera pertama menyuruh Sim Hang Bu datang sendiri tidak mungkin, juga Kera kedua menukarkan kembali dua orang anak itu tidak mungkin pula, yang ada hanya tinggal Kera ketiga. Mereka dapat membujuk Sim Ho untuk pulang dan kalau memang Sim Ho mau pulang, keluarga Kam tidak akan mau menahan atau memaksanya. Maka Cuhan Bu lalu menghampiri Sim Ho, mengelus kepala anak itu dan berkata dengan suara halus. Ho Ji, cucuku yang baik. Ibumu menyuruh kami menjemputmu dan mengajakmu pulang. Ibumu selalu menangis dan rindu kepadamu, dan kalau kau pulang, aku sendiri yang akan menggembelangmu dengan ilmu-ilmu ciptaanku yang baru, yang tidak akan kalah dibandingkan dengan ilmu yang bagaimanapun. Marilah, kau pamitlah kepada tuan rumah dan ikut kami pulang ke lembah, cucuku. Sim Ho memang adalah seorang anak yang pendiam, akan tetapi bukannya tidak cerdik. Mendengar ucapan kakeknya, dia tahu bahwa kakeknya hanya membujuknya. Selamanya, belum pernah dia melihat ibunya menangis. Ibunya adalah seorang wanita gagah yang pantang menangis. Mana mungkin kini mendadak ibunya begitu cengeng, menangis hanya karena rindu kepadanya. Dia tidak percaya. Dan tentang mempelajari ilmu, bukan dia tidak ingin menerima pelajaran ilmu-ilmu sakti dari kakeknya, akan tetapi setelah dia mengetahui untuk apa dan sebab apa dia belajar di bawah bimbingan pendekar suling emas Tam Hong, dia pun tidak mungkin dapat meninggalkan tempat ini tanpa setahu ayahnya. Dia dapat menduga bahwa tentu terjadi pertentangan antara ayahnya dan kakeknya, dan tentu saja dia bertihak pada ayahnya. Sejak kecil, jarang dia bertemu dengan kakeknya, apalagi bergaul karena kedua orang kakeknya yang kini muncul itu selalu bersembunyi di dalam goa-goa pertapaan dan tidak pernah bersikap manis kepadanya. Tidak kongkong, katanya dengan suara tegas. Aku tidak mau pulang dan akan tetap tinggal di sini. Wajah Cuhanbu menjadi merah. Anak bandel. Berani engkau membantah perintah kakekmu? Kongkong, aku tidak berani melanggar perintah ayah. Aku akan tetap berada di sini sampai ayah datang menjemputku. Harap kongkong maafkan kata pula Simhou dengan suara tegas. Kakek itu marah sekali, bukan marah karena penolakan cucunya, tetapi marah karena kembali dia merasa dikalahkan oleh kongkong. Jari-jari kedua tangannya meregang dan melihat ini, kongkong sudah siap-siap untuk melindungi muridnya. Tiba-tiba Cuhanbu memutar tubuhnya, kedua tangannya bergerak ke arah dua batang pohon yang tadi berada di belakangnya. Mereka memang berada di dalam kebun di mana Kamhang melatih muridnya. Ciuut, ciut, berak. Dua batang pohon itu tumbang dan runtuh, mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Inilah satu di antara ilmu-ilmu baru ciptaan kedua orang kakek yang sakti itu. Diam-diam Kamhang kagum sekali. Pukulan tadi memang hebat. Batang pohon yang kuat dan sebesar perut manusia itu sekali pukul remuk dan tumbang, apalagi badan manusia. Setelah merobohkan dua batang pohon untuk memuntahkan kedongkolan hatinya, Cuhanbu lalu melangkah lebar pergi dari situ diikuti oleh adiknya. Kamhang hanya memandang dengan sikap tenang, dan istrinya tersenyum, sementara itu Simhou memandang dengan metel, terbelalak karena terkejut melihatulah kakeknya tadi. Simhou, lihat betapa saktinya kakekmu. Sayang dia pemarah. Kesaktiannya boleh kau tiru, hasil daripada ketekunan, akan tetapi pemarahnya itu jangan kau tiru. Nah, mulai sekarang belajarlah dan berlatihlah dengan tekun agar kelap tidak mengecewakan keluargamu, juga kakek-kakekmu itu. Mulai hari itu, Kamhang menggembleng muridnya lebih tekun lagi dan pemuda remaja itu pun mengimbangi ketekunan gurunya dengan berlatih setiap ada kesempatan. Terjadilah perlombaan antara Kamhang dan Simhangbu dalam melatih murid masing-masing, seperti juga perlombaan antara keluarga Kam dan keluarga Chu. Akan tetapi bentuk perlombaan antara kedua orang pendekar sekali ini adalah perlombaan yang sehat, yang dapat membawa kemajuan kepada kedua pihak. Senja itu cerah akan tetapi tidak mampu menjernihkan batin orang-orang yang sedang melakukan perbuatan jahat itu. Senja yang cerah dan tadinya hening itu kini dikotori oleh teriakan-teriakan, tawa bergelak, dan jerit tangis. Segerombolan orang laki-laki yang rata-rata bersikap kasar, dipimpin oleh seorang laki-laki berusia 40 tahun yang berkumis lebat sedang menyerbu dua rumah yang agak terpencil di luar dusun pada sore hari itu. Pihak tuan rumah mengadakan perlawanan yang sia-sia, karena beberapa orang pria dari dua keluarga itu dalam waktu singkat saja sudah rohoh bermandi darah terkena bacokan dan tusukan golok gerombolan perampok itu. Kemudian, kepala gerombolan muncul dari rumah sebelah kiri, tertawa-tawa dan kedua lengannya yang berbulu dan besar-besar itu mengempit tubuh dua orang wanita dusun yang cukup cantik. Dua orang wanita itu menjerit dan meronta-ronta, namun mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak mampu melepaskan diri dari rangkulan kedua lengan yang kekar itu. Para anak buahnya bersorak dan tertawa-tawa ketika melihat pemimpin mereka menawan dua orang wanita itu dan teriakan-teriakan yang bernada kotor dan cabul terlontar dari mulut mereka. Di balik sebatang pohon besar, seorang pria muda mengintai semua peristiwa itu sejak tadi. Pria itu berusia kurang lebih 25 tahun, tubuhnya agak pendek namun tegap, mukanya putih dan matanya bersinar-sinar, pakaiannya mewah. Dia seorang pesolek muda yang cukup tampan dan yang sejak tadi mengintai dan diam-diam menjadi penonton ketika gerombolan perampok itu menjalankan aksi mereka merampok dua rumah yang terpencil itu. Rumah itu milik dua keluarga yang terhitung kaya di daerah itu, maka kini para anak buah perampok dengan gembira mengangkuti peti-peti berisi pakaian dan harta benda mereka. Ketika kepala perampok itu merangkul dua orang wanita muda yang merontah-rontah sehingga kaki seorang di antara dua orang wanita itu nampak keluar sampai ke atas lutut, pemuda pesolek itu memandang penuh gairah sambil menggumam, hem, lumayan untuk hiburan malam ini. Kini para perampok keluar membawa peti-peti harta dan melihat ini, kembali pemuda pesolek itu menggumam, lumayan untuk penambah bekal. Dia sudah membayangkan betapa malam ini dia akan menghibur diri bersenang-senang menggumuli salah seorang atau mungkin keduanya dari wanita itu, dan menambah isi buntalan pakaiannya dengan emas permata dari dalam peti itu. Orang muda ini adalah Long Tech Chiang. Seperti telah kita ketahui, putera Mendi yang Long Kau Su ini berhasil menipu keluarga Sumakian Li. Bukan hanya diambil murid dan mewarisi ilmu-ilmu Pulau Es, bahkan juga diambil mantu dan dia bahkan telah berhasil memperkosa putri pendekar Pulau Es itu. Tapi semua perbuatannya itu telah ketahuan dan dia nyaris tewas kalau saja dia tidak berhasil melarikan diri ditolong oleh gurunya, yaitu Jai Hwe Asyao Woke. Kemudian, dia mengikuti Jai Hwe Asyao Woke pergi ke puncak bukit nelayan untuk membantu suhunya yang hendak membalas dendam kepada keluarga Kam. Di tempat itu mereka bertemu dengan Hek Imo Ong dan seperti telah diceritakan di bagian depan kisah ini, akhirnya Jai Hwe Asyao Woke tewas di tangan Hek Imo Ong sendiri karena memperebutkan Dieng, sedangkan Long Tech Chiang terpaksa melarikan diri. Semenjak kehilangan gurunya yang amat menyayangnya, yaitu Jai Hwe Asyao Woke, teksi yang hidup bertualang seorang diri. Dia sudah tidak mempunyai keluarga dan kini keluarga suma malah memusuhinya dan tentu akan selalu mencari-carinya untuk menghukumnya. Dia hidup seorang diri, merantau kemana-mana dan dari Jai Hwe Asyao Woke, Selain mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi, dia juga mewarisi kegemarannya yang amat merusak, yaitu kalau membutuhkan, tidak segan-segan melakukan pencurian dan setiap melihat wanita cantik, hatinya terpikat dan dia pun melakukan kebiasaannya yang terkutuk, yaitu memergunakan kepandaian menculik dan memperkosa wanita yang disukainya. Pada senjah hari itu, tanpa disengajada menyaksikan segerombolan perambok beraksi menyerbu rumah dua keluarga. Dia menjadi penonton yang melihat peristiwa itu sebagai suatu kejadian yang lucu. Biarkan mereka itu bekerja untukku, pikirnya. Kalau mereka sudah selesai, dia tinggal turun tangan merampas dua orang wanita yang kelihatan montok dan cukup menarik itu dan merampas beberapa buah barang berharga. Ketika gerombolan itu sambil tertawa-tawa meninggalkan dua rumah yang sudah mereka rampok ludes dan hendak menghilang ke dalam hutan yang berdekatan dengan rumah-rumah itu, tiba-tiba saja tekci yang meloncat keluar. Gerakannya amat cepat, tahu-tahu sudah berada di depan kepala gerombolan yang berjalan di muka. Serahkan dua anak ayam ini kepada kumentak tekci yang dan tangannya sudah menusuk ke arah sepasang metu kepala perampok itu dengan totokan yang sangat berbahaya. Agaknya pemuda ini bukan hanya hendak merampas wanita, akan tetapi juga ingin membuat buta kepala perampok itu dengan tusukan dua buah jari tangan kanannya. Wuuut. Tiba-tiba saja kepala perampok yang kumisnya tebal itu membuat gerakan meloncat ke belakang. Sambil tetap mengempit tubuh dua orang wanita itu, dia dapat membuat gerakan meloncat ke belakang sedemikian ringan dan cepatnya sehingga mengejutkan hati tekci yang. Orang yang dapat meloncat ke belakang secepat itu sambil mengempit tubuh dua orang berarti memiliki ilmu kepandayan yang tidak boleh dipandang ringan. Agaknya kepala perampok itu pun menyadari akan kelihayan pemuda yang hendak merampas tawanannya, karena tusukan jari tangan ke arah matanya tadi benar-benar amat berbahaya dan kalau kurang cepat sedikit saja dia meloncat, tentu kedua matanya telah menjadi buta. Marahlah dia. Dengan suara menggeram hebat, dia menggerakkan tangan kanannya melontarkan tubuh wanita yang dipegang tangan kanannya ke arah tekci yang sedangkan wanita yang dipeluk tangan kirinya dia lemparkan begitu saja ke kiri. Tubuh dua orang wanita itu melayang dan ini pun membuktikan betapa kuat tenaga kepala perampok berkumis lebat itu. Dengan mudah saja tekci yang menyambut tubuh yang melayang ke arahnya itu dan dengan lunak tubuh wanita itu dapat dirangkulnya, kemudian dia menurunkan wanita itu yang segera lari menjauh dan menangis di bawah pohon dengan ketakutan. Pada saat itu, sesosok bayangan berkelebat menyambar tubuh wanita kedua yang tadi dilemparkan tangan kiri si kepala perampok. Ker bayangan ini menyambar tubuh itu mengagumkan hati tekci yang, apalagi ketika dilihatnya bahwa yang menyambar tubuh itu adalah seorang pemuda berusia antara 20 tahun dan berwajah gagah. Pemuda itu pun menurunkan tubuh si gadis yang terculik, yang berlari menghampiri kawannya dan mereka berdua berangkulan sambil menangis. Kau si kepala perampok terkejut dan marah ketika melihat pemuda yang baru tiba itu. Sebaliknya, si pemuda juga memandang tajam dan tersenyum mengejek. Murid murtad, kiranya benar engkau yang mengotorkan nama kunlunpe pemuda itu meloncat ke depan menghadapi kepala perampok berkumis tebal. Kepala perampok itu marah sekali. Dia cepat mencabut pedang yang tergantung di punggungnya, lalu menyerang pemuda baju hijau yang menghadapinya itu. Serangan itu dasyat sekali, akan tetapi si pemuda dapat mengelak dengan gesitnya. Fang hok, aku datang atas nama suhu. Menyerahlah daripada harus kewakili suhu membunuhmu pemuda baju hijau itu masih mencoba untuk mengajak gamai. Akan tetapi lawannya mendengus dan pedangnya berkelebat semakin dasyat menyerang. Shingga, pemuda baju hijau itu mengelak sambil mencabut pedangnya dan sekarang terjadilah pertandingan yang amat seru dan menarik. Tekci yang berdiri menonton dengan hati kagum. Tidak disangkanya bahwa kepala perampok itu ternyata memiliki kepandayan yang hebat, ilmu pedangnya juga dasyat. Akan tetapi pemuda baju hijau itu pun ternyata memiliki ilmu pedang yang sama gerakannya, bahkan lebih mantap dan lebih cepat. Dia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah saudara seperguruan dan melihat kelihayan pemuda baju hijau itu, tekci yang mengambil keputusan lain. Melihat betapa belasan orang perampok itu kini telah mencabut senjata dan bersikap hendak mengeroyok, dia pun menerjang ke depan. Perampok-perampok hina, kalian hanya mengotorkan dunia saja bentaknya dan sebagai seorang pendekar tulen, dia pun lalu menghadapi pengeroyokan belasan orang perampok itu dengan tangan kosong saja. Memang sukar mengatakan bahwa tekci yang seorang penjahat, walaupun dia jauh daripada seorang pendekar. Dia tidak pernah melakukan kejahatan secara berterang. Kalau sekali waktu dia mencuri uang, hal itu dilakukan karena dia membutuhkan untuk bekal perjalanan, dan dia selalu tidak pernah meninggalkan jejak. Demikian pula kalau dia menculik dan memperkosa wanita, dia melakukannya tanpa ada yang melihatnya dan untuk menghilangkan jejaknya, bukan jarang dia membunuh wanita yang sudah dipermainkannya sampai puas itu. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa dia suka berhubungan atau berdekatan dengan kaum penjahat. Bahkan tidak jarang dia menentang kalau terjadi kejahatan, bukan karena tergerak hatinya menentang kejahatan itu sendiri, melainkan karena dia ingin mencari kepuasan dengan anggapan sendiri bahwa dia adalah seorang pendekar. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang keluarga pendekar Sakti Suma, keturunan para pendekar Pulau Es. Kecondongan untuk mencari nama dan kehormatan bukan hanya merupakan penyakit yang diderita Long Pekciang ini. Keinginan agar dianggap sebagai seorang baik, orang pandai dan yang serba menonjol merupakan penyakit kita semua, walaupun kadang-kadang sifat itu kita lakukan di luar kesadaran kita sendiri. Kita sukar menghentikan perbuatan-perbuatan buruk yang sudah menjadi kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sesungguhnya menjadi care untuk mencari atau mencapai kesenangan. Akan tetapi di samping itu, ada hasrat dalam batin kita untuk dianggap sebagai orang baik tanpa cacat. Inilah sebabnya mengapa para koruptor condong untuk menjadi penderma paling raiwal. Bahkan orang yang dianggap paling jahat sekalipun, dilubuk hatinya merindukan kehormatan dan nama baik ini. Maka terjadilah konflik dalam batin antara kenyataan yang ada dengan keinginan yang kita dambakan. Kalau saja pelaku kejahatan mengakui kejahatannya lahir batin, maka kehidupan dan dunia ini agaknya akan menjadi berbeda. Kita condong untuk membela perbuatan kita, memelasnya agar nampak tidak kotor, bahkan kita selalu mengingkari semua perbuatan buruk kita, hanya karena ingin memenuhi hasrat hati, yaitu ingin diri anggap baik dan terhormat itulah. Maka timbulah kepura-puraan, timbulah kemunafikan. Perbuatan yang oleh umum dianggap baik bagaimanapun juga, kalau hal itu dilakukan karena ada pamri ingin diri anggap baik, maka perbuatan itu adalah suatu hal yang kotor dan palsu, yang munafik dan karenanya jelas tidak baik lagi. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sama sekali tak dinilai oleh pelakunya, perbuatan yang wajar, perbuatan yang dilakukan dengan dasar cinta kasih sehingga perbuatan itu tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada sebab akibatnya, tidak terikat karma. Perbuatan berdasarkan cinta kasih adalah wajar, tidak melepas atau menanamkan budi, tidak menimbulkan dendam, tidak ditumpuk dalam ingatan, dan selesai sampai di saat itu saja. Pemuda berbaju hijau itu pun kaget dan girang melihat munculnya seorang pemuda tampan yang mengamuk dan menghadapi pengeroyokan anak buah perampok yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan itu. Dia pun kagum karena segera dapat melihat betapa lihainya pemuda bertangan kosong itu menghadapi para pengeroyoknya yang semuanya bersenjata. Perkelahian antara pemuda baju hijau itu sendiri melawan kepala perampok tidak berlangsung terlalu lama. Betapapun lihainya kepala perampok itu menghadapi si pemuda baju hijau, dia kalah cepat dan kalah tinggi tingkatnya, kalah segala-galanya. Dalam waktu kurang dari 50 jurus, pedang di tangan pemuda baju hijau itu sudah menusuk leher lawannya yang roboh dan tewas seketika. Ketika pemuda itu menyimpan kembali pedangnya dan menoleh, dia melihat betapa belasan orang perampok itu semua sudah roboh dan tewas, sedangkan pemuda tampan itu sedikit pun tidak terluka, bahkan pakaiannya yang mewah itu sama sekali tidak kusut atau kotor. Pemuda itu sekarang berdiri memandang kepadanya sambil tersenyum. Ilmu pedangmu hebat sekali, sobat kata tekci yang memuji. Engkau lah yang berilmu tinggi sehingga dapat mengalahkan pengeroyokan para perampok dengan tangan kosong saja, pemuda baju hijau itu balas memuji. Tekci yang tertawa, girang dan bangga karena dipuji. Ah, dibandingkan dengan ilmu pedangmu, apa artinya kepandaianku? Kalau tidak salah, ilmu pedangmu itu adalah ilmu pedang dari Kunlun Pai, benarkah? Sudah lama aku mengagumi ilmu-ilmu silat Kunlun Pai dan baru sekarang aku bertemu dengan seorang ahlinya. Perkenalkan, sobat, namaku adalah Long Tekci yang memberi hormat yang cepat dibalas oleh pemuda itu. Engkau adalah penolongku, Long To'ako dan terima kasih atas bantuanmu. Namaku adalah Pau Kui Lok. Dugaanmu memang tepat karena aku adalah murid Kunlun Pai, akan tetapi sama sekali bukan tokoh ahli. Para pembaca tentu masih ingat akan nama ini. Pemuda baju hijau itu adalah Pau Kui Lok, pemuda murid Kunlun Pai yang pernah mencari Hak Imong untuk membalaskan kematian gurunya, yaitu yang Icinjin yang dahulu tewas oleh Hak Imong. Ah, Pau Loute, kalau orang yang sudah pandai ilmu pedang seperti engkau ini masih bukan ahli, lalu yang ahli yang bagaimana? Janganlah terlalu merendahkan diri. Akan tetapi, kalau tidak salah, kepala perampok itu mempunyai ilmu dari Kunlun Pai pula. Benarkah? Benar, dia adalah seorang murid Kunlun Pai yang murtad dan tersesat. Aku diutus oleh para pimpinan Kunlun Pai untuk mencari dan menghukumnya. Dia cukup lihai dan anak buahnya juga rata-rata pandai ilmu silat. Untung ada engkau yang membantuku. Akan tetapi marilah kita antarkan dulu dua orang nona itu pulang dan membawa barang-barang rampasan itu kembali ke keluarga mereka, baru kita bicara dan mempererat perkenalan. Baik, kita harus menolong mereka tidak kepalang tanggung, berkata pula Tek Chiang dengan sikap gagah. Dua orang muda itu lalu menghampiri dua orang wanita yang masih berlutut menangis. Sudahlah, nona-nona, jangan menangis. Lihat, semua penjahat telah kami bunuh. Sekarang mari kami antar pulang dan kami bawakan barang-barang keluarga nona yang dirampok, Dengan sikap ramah Tek Chiang menghampiri mereka dan dua orang gadis itu pun menghentikan tangis mereka dan ketika mereka melihat bahwa semua penjahat telah tewas, keduanya menjatuhkan diri berlutut di depan Tek Chiang. Kami mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan Tai Hiap. Tek Chiang tersenyum. Kebanggaan bagaikan hendak meledakan dadanya. Kadang-kadang, kegembiraan yang timbul karena kebanggaan ini lebih nikmat daripada kalau dia memperkosa wanita. Ah, bukan hanya aku seorang yang turun tangan, nona. Kami dua orang Sipo dan Silo tidak akan membiarkan kejahatan meraja lelah di dunia ini, katanya dengan sikap orang yang berhati lapang dan pandai merendahkan hati. Dua orang muda itu lalu mengangkut semua barang rampokan, kemudian mengawal dua orang gadis itu kembali ke rumah mereka yang tadi dirampok. Dan di tempat itu mereka disambut ratap tangis, bukan hanya karena bersyukur melihat mereka pulang dengan selamat membawa semua barang yang dirampok, akan tetapi juga karena terlukanya para anggota keluarga laki-laki yang tadi melakukan perlawanan. Kuilok dan Tekci yang tidak berlama-lama di tempat itu. Mereka segera meninggalkan keluarga itu tanpa memberi kesempatan mereka berterima kasih, sesuai dengan watak para pendekar yang tidak mengharapkan balas jasa atas pertolongan yang mereka berikan kepada orang-orang yang dilanda malapetaka. Demikianlah perkenalan yang terjadi antara dua orang muda itu. Ketika Pau Kuilok mendengar bahwa pemuda yang lihai itu adalah murid pendekar sakti Sumakian Li keluarga Pulau S, kekagumannya bertambah dan dia pun mempersilahkan Tekci yang untuk singgah di Kunlun Pai Cabang Kota Tungkeng yang meliputi cabang perguruan silat ini di daerah tengah, di mana Kuilok ini tinggal bersama para Tosu yang menjadi pimpinan Kuil Kunlun Pai Cabang Tungkeng itu. Kuilok ingin lebih mempererat persahabatannya dengan Tekci yang karena sejak lama dia sudah mendengar tentang keluarga Pulau S dan merasa kagum sekali. Juga para Tosu Kunlun Pai merasa gembira sekali dan kagum ketika mendengar bahwa pemuda yang pesolek itu adalah murid keluarga Pulau S. Tekci yang telah tinggal di Kuil itu selama tiga hari ketika pada pagi hari keempat, Hang Tan Tosu, ketua Kuil itu, seorang Tosu tinggi kurus berusia 65 tahun, yang sejak pagi tadi keluar Kuil, kembali membawa dua orang tamu. Dan dua orang tamu itu adalah Cuhanbu dan Cusengbu. Seperti kita ketahui, dua orang sakti dari lembah Naga Siluman ini baru saja kembali dari puncak bukit nelayan di mana mereka menanggung kecewa dan malu karena tidak berhasil membawa pulang cucu mereka, Simhou. Dengan hati kesal mereka menuju pulang dan di kota Tungkeng mereka berdua bertemu dengan Hang Tan Tosu. Tosu Kunlun Pai ini dahulu, ketika masih berada di Kunlun San, pernah bertemu di lembah keluarga Cu sehingga dia mengenal baik keluarga Cu. Maka, ketika bertemu dengan dua orang sakti itu, dia merasa gembira sekali dan mempersilahkan dua orang kenalannya itu untuk singgah di kuilnya. Cuhanbu yang sedang kesal hatinya menerima undangan ini, maka mereka lalu mengikuti Hang Tan Tosu mengunjungi kuil Kunlun Pai. Dan disinilah dua orang tokoh lembah Naga Siluman itu bertemu dengan Pou Kui Lok dan Loh Tek Chiang. Kebetulan sekali pada saat itu, ketika dua orang sakti memasuki kuil, mereka melihat dua orang pemuda itu sedang berlatih silat di dalam kebon di samping kuil. Sebagai ahli-ahli silat tinggi, dua orang kakak beradik cu itu segera merasa tertarik sekali karena sekali pandang saja maklumlah mereka Bahwa dua orang muda yang sedang berlatih silat itu memainkan ilmu-ilmu silat tinggi. Dua orang muda itu adalah Kuil Lok dan Tek Chiang. Mereka telah menjadi sahabat karib dan pada pagi hari itu, atas usul Kuil Lok, mereka berlatih silat bersama. Melihat gerakan Kuil Lok, dua orang tokoh lembah Naga Siluman itu mengenal ilmu silat Kunlun Pai dan mereka kagum karena pemuda itu memiliki gerakan yang amat ringan dan kuat. Akan tetapi mereka terbelalak memandang dan memperhatikan gerakan Tek Chiang. Pemuda ini memainkan ilmu silat yang aneh dan hebat, apalagi ketika terasa oleh mereka betapa dari kedua tangan pemuda ini menyambar hawa yang berubah-rubah, kadang-kadang dingin kadang-kadang panas. Hang Tantosu yang menemani mereka, melihat kekaguman dua orang sakti itu, lalu berkata lirih. Orang-orang muda sekarang bertambah hebat saja, akan kalah kita yang tua-tua ini. Hang Tantosu, siapakah mereka ini? Tanya Tuhan Bu dengan hati tertarik. Yang berbaju hijau itu adalah Pau Kuil Lok, Sute Pinto sendiri dan dia memang sudah mencapai tingkat tertinggi di dalam perguruan kami. Dan yang kedua itu bukan orang sembarangan. Namanya Lohetek Chiang. Dia adalah murid Sumakian Li, pendekar Pepulau Es. Ah Cuhan Bu dan Cuseng Bu menahan seruan mereka dan memandang kagum. Pantas saja pemuda itu demikian lihainya, tidak taunya murid pendekar Pepulau Es. Pada waktu yang bersamaan, kakak beradik ini saling pandang dengan gejolak hati yang sama. Alangkah baiknya kalau mereka bisa menarik dua orang pemuda perkasa itu sebagai ahli waris baru mereka yang akan mewarisi ilmu-ilmu silat keluarga Chu dan kelak menjunjung tinggi nama keluarga Chu. Setelah mereka duduk di dalam, Cuseng Bu langsung saja menyampaikan keinginan hatinya kepada sahabatnya. Tuh Ye U, melihat gerakan dua orang muda itu, hati kami jadi sangat tertarik. Kebetulan sekali kami memang sedang mencari orang-orang yang agaknya tepat untuk mewarisi semua ilmu kami, yang lama maupun yang baru saja kami ciptakan, dan kami melihat bahwa dua orang muda itu agaknya tepat dan berjodoh sekali. Bagaimana pendapatmu andai kata kami mengajak mereka ke lembah kami untuk menerima ilmu-ilmu silat keluarga kami? Mendengar ucapan ini, sejenak metel, Tosu itu terbelalak penuh keheranan. Dia sudah mengenal benar keluarga Chu ini yang selalu merahasiakan ilmu-ilmu mereka dan tidak akan menurunkan kepada orang luar, maka pernyataan tokoh nomor satu dari keluarga Chu itu tentu saja amat mengherankan hatinya. Dia pun sudah mendengar bahwa keluarga Chu tidak memiliki keturunan laki-laki, akan tetapi sudah mempunyai seorang mantu yang lihai sekali dan kabarnya mantu itu yang telah mewarisi ilmu-ilmu keluarga Chu. Kenapa sekarang mendadak Kim Kong Sian ini menyatakan hendak mewariskan ilmu-ilmu keluarga Chu kepada orang luar? Akan tetapi, wajahnya segera berseri gembira ketika teringat bahwa yang dipilih adalah setenya sendiri. Ahaha, entah bintang apa yang menerangi nasib Sute dia berseru gembira. Tentu saja dua orang muda itu akan beruntung sekali kalau dapat terpilih menjadi murid-muridmu, Cutai Hiap. Biar pinca panggil mereka datang. Tosu itu sendiri segera bangkit dan meninggalkan dua orang tamunya untuk memanggil dua orang muda yang sedang berlatih silat di kebun. Setelah Tosu itu pergi, Chu Han Bu berkata kepada adiknya. Bagaimana pendapatmu, JT? Chu Sen Bu mengangguk-angguk. Aku setuju sekali, to aku. Agaknya merekalah yang amat tepat menjadi ahli waris kita yang kelak akan menghadapi orang-orang yang hendak meremehkan nama kita. Apalagi mereka itu yang seorang adalah murid utama Kunlun Pai dan yang kedua bahkan murid keluarga pendekar Pulau Es tepat sekali jawab adiknya. Keduanya diam-diam merasa girang sekali. Memang pilihan mereka tepat. Dengan mengangkat murid dua orang muda itu, sedikit banyak Kunlun Pai dan keluarga Pulau Es akan berdiri di belakang mereka dan kalau sudah begitu, siapa berani meremehkan mereka? Tak lama kemudian, Hang Tantosu datang kembali ke dalam ruangan tamu diikuti dua orang muda yang tadi berlatih dan kini leher dan muka mereka masih basah berpeluh. Keduanya sudah mendengar secara singkat pemberitahuan Hang Tantosu bahwa dua orang sakti dari Lembah Naga Siluman datang dan tertarik kepada mereka dan mengambil keputusan untuk mewariskan ilmu-ilmu sakti dari lembah itu kepada mereka. Tentu saja dua orang itu terkejut dan heran juga, terutama Pou Kui Lok yang sama sekali tidak pernah membayangkan akan berguru kepada orang lain kecuali Kunlun Pai. Akan tetapi diam-diam Long Tech yang merasa girang bukan main. Dia tahu bahwa dirinya mempunyai banyak sekali musuh-musuh yang sangat liai, terutama sekali keluarga Pulau Es, maka kalau dia dapat mengumpulkan ilmu-ilmu tinggi sebanyaknya, berarti dia akan lebih mampu membela diri. Ahaha, Pou Law Te, sungguh kita beruntung sekali katanya sambil memegang lengan Kui Lok. Aku sudah mendengar nama besar keluarga Tsu dari Himalaya itu, dan kalau kita dapat mewarisi ilmu-ilmu mereka, sungguh kita memperoleh keuntungan besar. Akan tetapi, Kui Lok memandang kepada Tsu Hengnya dengan sinar mat ragu-ragu. Agaknya Hang Tantosu dapat menduga pikiran Sutenya. Pou Su Te, jangan khawatir. Setiap orang murid Kunlun Pai memang dilarang berguru kepada orang lain, akan tetapi kalau sudah mendapat perkenan orang yang berhak, dan mengingat bahwa keluarga Tsu adalah keluarga pendekar besar yang ku kenal baik, maka Pinto memberi perkenan kepadamu dan Pintolah yang akan bertanggung jawab kalau ada pertanyaan dari para Suhu dan Susyok. Tentu saja ucapan Hang Tantosu ini membesarkan hati Kui Lok dan dengan girang mereka berdua lalu mengikuti Tsu itu ke ruangan tamu di mana telah menanti Cuhan Bu dan Cuseng Bu. Melihat dua orang setengah tua yang bersikap angker itu, Kui Lok dan Tek Chiang cepat memberi hormat. Setelah kini berhadapan dengan Kui Lok dan Tek Chiang, pandang matu kedua orang tokoh lembah naga siluman itu memandang penuh selidik dan mereka merasa puas dengan apa yang mereka lihat. Kedua orang muda itu jelas memiliki tubuh yang baik sekali dan juga memiliki sinar matu yang tajam dan cerdik. Calon-calon murid yang baik sekali, apalagi karena mereka telah memiliki dasar ilmu-ilmu silat yang tinggi pula. Dalam keadaan sekarang ini pun, mereka sendiri belum tentu akan dapat mengalahkan dua orang muda ini dengan mudah. Apalagi kalau dua orang muda ini sudah menguasai ilmu-ilmu silat keluarga Chu, tentu keduanya akan jauh lebih lihai daripada mereka sendiri dan akan dapat menjunjung nama kehormatan keluarga Chu dengan baiknya, jauh lebih baik daripada Sin Hang Bu yang murtad itu. Pou Kui Lok dan Loh Tek Chiang, kata Chu Han Bu secara langsung setelah dua orang muda itu diajak berkenalan. Kami berdua telah mendengar keadaan kalian dari Hang Tan Chu Ye Wu, dan melihat kalian, kami tertarik sekali untuk mengajak kalian ke lembah kami dan mengajarkan ilmu-ilmu silat keluarga Chu kepada kalian. Tentu saja kalau kalian sudi menjadi murid kami. Saya akan merasa gembira dan terhormat sekali, Loh Chiang Pual, kata Tek Chiang dengan cepat tanpa ragu-ragu lagi. Saya, saya juga merasa setuju kalau memperoleh perkenan dari Su Heng sebagai wakil para suhu di Kunlun Pai, kata Kui Lok hati-hati. Hahaha, Sute. Pintu sudah memberi perkenan dan harap saja engkau sebagai murid Kunlun Pai tidak mengecewakan menerima ilmu-ilmu keluarga Chu yang amat tinggi itu. Chu Han Bu dan Chu Seng Bu menjadi girang. Tak mereka sangka akan semudah itu mereka menerima murid-murid yang begini lihai. Pau Kui Lok sudah disetujui oleh Kunlun Pai untuk menjadi pewaris ilmu-ilmu kami, akan tetapi bagaimana dengan engkau, Loh Tek Chiang? Kami mendengar bahwa engkau adalah murid pendekar sumakian litokoh Pulau Es, apakah gurumu tidak akan marah dan berkeberatan kalau mendengar engkau belajar silat kepada kami? Hampir saja Tek Chiang tertawa. Gurunya akan berkeberatan. Gurunya sekarang telah menjadi musuh besarnya. Akan tetapi dengan cerdik dia memberi hormat dan berkata, Suhu telah memberi kebebasan kepada saya untuk memperluas pengetahuan dan mempelajari ilmu apa saja asal ilmu itu digunakan demi kebaikan, menentang kejahatan seperti layaknya seorang pendekar. Karena itulah maka saya berani menerima uluran tangan Loh Tiyampul. Tentu saja hati kedua orang tokoh lembah naga siluman itu menjadi girang bukan main. Dua hari kemudian, Kui Lok dan Tek Chiang berangkat mengikuti dua orang kakek itu ke lembah di pegunungan Himalaya itu. Di sana mereka berdua digembleng secara telaten oleh Cuhan Bu dan Cuseng Bu yang merasa girang dan beruntung sekali melihat betapa dua orang murid baru ini benar-benar tidak mengecewakan. Selain berbakat dan tekun, juga mereka adalah dua orang muda yang sudah memiliki ilmu silat tinggi, terutama sekali Teg Chiang. Benar-benar tidak mengecewakan. Terima kasih telah menonton!